Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operational procedure atau tindakan suction Yang mana kita ketahui bersama Suction ini adalah satu tindakan untuk membersihkan jalan nafas Yang mana kita akan menggunakan karakter penghisap Ini mesin suction atau mesin penghisap Nanti kita akan menggunakan karakter penghisap Kita ketahui bersama bahwasannya Jadi jenis suction ini itu ada beberapa Yang pertama ada oral suction Oral suction itu adalah penghisapan lendir atau membersihkan jalan nafas melalui mulut pasien Kemudian yang kedua ada nasoparyngeosuction Yang ketiga ada nasotracheosuction Sama-sama melalui dari hidung Namun yang pertama yang faringal itu cukup sampai faring Keteter penghisapnya Kemudian yang nasotracheosuction Suctioning itu sampai ke tracheanya Setelahnya dimasukkan melalui hidung Kemudian sampai ke tracheanya Kemudian yang terakhir Jenis suction yang terakhir yaitu endotracheosuctioning Yang mana suction dilakukan pada alat yang dimasukkan untuk bertindakan tracheostomy Kemudian yang harus perhatikan karena pasien kita kali ini untuk belajar kali ini adalah kondisinya balita Yang harus kita perhatikan untuk suction itu sendiri Jadi ukuran selangkatnya dan tekanan pada mesin suction ini sendiri Nah ukuran untuk bayi Ya balita Ada yang mengatakan tahunnya 2-5 tahun Ada balita begitu Itu menggunakan 6-8 frames Itu ukurannya Kemudian tekanannya Kalau kita menggunakan suction Dinding seperti ini Suction seperti ini Maka kita menggunakan ukuran 60-80 Tekanan Tekanannya 60-80 mm litrogram Selanjutnya Kalau section portable Maka kita menggunakan tekanan 5-6,5 mm litrogram Dan yang harus kita perhatikan Dan yang penting Saat tindakan sectioning Kita harus perhatikan yang pertama Waktu Waktu pengisapan pada balita Anak-anak itu tidak boleh lebih dari 5 detik Kenapa seperti itu Karena sectioning sendiri ini memiliki efek samping Yaitu bisa mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh si pasien si balita sendiri Dan itu berbahaya Ya karena bisa meningkatkan tekanan jantung Tekan darah Kemudian bisa menyiapkan sesak pada balita itu sendiri Pada pasiennya Dan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah Observasi selalu Kondisi pasien Jangan sampai pasien kekurangan oksigen Maka dari itu seharusnya Kita mempersiapkan Nanti di lapangan Benar-benar di lapangan Kita harus mempersiapkan oksigenasi Baik Kita akan langsung kepada Tindakan kepada pasien Kita coba belajar kepada pasiennya Yang pertama persiapan pasien Kemudian lingkungan Dan persiapan alat Baik Persiapan pasien Karena ini balita Kita mohon izin kepada ibunya Baik ibu Perkenalkan nama saya Perawat Ahmad Kebetulan saya yang bertanggung jawab Untuk merawat putra ibu Pada sip kali ini Kali ini Untuk pagi ini Kami akan melakukan Pengisapan lendir pada Putra ibu Waktunya kurang lebih 10-15 menit Tujuannya untuk Menghilangkan lendir yang ada di dalam Saluran pernafasan putra pandangan Putra ibu Apakah ibu bersedia Setelah persiapan pasien Maka kita akan melakukan Persiapan lingkungan Yang pertama Atur pencahayaan Yang pertama Persiapan lingkungan Atau pencahayaan Yang kedua Atur jaga privasi klien Dengan tutup sketsel Tutup tirai Tutup jendela Kemudian Baru kita mempersiapkan Alatnya Baik Kita akan perkenalkan terlebih dahulu Atau alat yang dibutuhkan Baik Kita akan persiapkan alatnya Kita akan perkenalkan Alat-alat yang kita pakai Kita butuhkan Ini adalah Stetoskop Tujuannya untuk Mengauskultasi Jalan nafas Begitu Kemudian Ini ada Alat untuk sketsen ini Ada Terbagi Menjadi dua Ada Yang non-steril Dan ada yang Steril Kita akan perkenalkan yang non-steril Ada mesin seksor Kemudian Ada Larutan Desinfektan Ya ini bisa berupa Lusol Saffron Dan sebagainya Kemudian Ini korentang Untuk mengambil alat yang steril Nanti Kemudian Selain itu Kita menggunakan Cairan NACL Atau Bisa Diganti dengan Aqua Bides Begitu Dan Yang terakhir ini ada Beko Untuk Membuang Sampak Kotoran Kemudian Kita akan Perkenalkan Alat yang ada Di Play instrument Ini alat steril Alat sterilnya Alat sterilnya Alat steril Yang harus ada Yang pertama Cucing Harus ada dua buah cucing Ya Atau pong kecil Dua buah pong kecil ini Yang pertama Diisi Larutan Desinfektan Yang kedua Kom yang kedua Ini diisi Dengan Larutan NACL Atau Aqua Bides Begitu Kemudian Ada lagi Alat yang Yang steril Di dalam Instrumen steril Ini ada Pinset Anatomy Ya Ini bisa kita Menggunakan Untuk Memegang Daripada Selang Kateter Pada saat Memasukkan Kedalam Oral Atau Naso Atau Hidung Mulut Atau Hidung Si Pasien Kemudian Kita siapkan Juga Di dalam Baik Instrumen steril Ini ada Handspun steril Dan Persiapan Kasas steril Untuk Mersihkan Daripada Selang Nasalnya Selang Apa namanya Kateter Pengisapnya Dan Lendir-lendir Yang Ada pada Pasien Nantinya Begitu Kita Memasuki Prosedurnya Yang pertama Kita Cuci tangan Terlebih dahulu Karena sudah siap Alat kita dekatkan Cuci tangan Menggunakan 6 langkah Setelah itu Baru kita Persiapkan Kita buka Alat-alatnya Kita persiapkan Alat dan bahan Yang kita butuhkan Cucing kita keluarkan Dua buah cucing Kita keluarkan Kemudian Kita isi dengan Cucing yang pertama Larutan desinfektan Bisa berupa Lison maupun Suflor Ingat Kita tidak boleh Menyentuh area yang steril Dengan tangan yang tidak steril Selanjutnya Kita menggunakan Apa namanya NACL Larutan NACL Atau Atau Selanjutnya Kita siapkan Mesin suction Kita siapkan mesin suction Contoh Sepertu ini Kita hidupkan Ini ada On off nya Kemudian Kita tutup Seperti ini Ini tujuannya untuk Melihat atau Mengukur tekanan Masih ingat tadi Masih ingat tadi Untuk mengukur tekanan Tekanan Mesin suction Untuk balita Itu 60-80 mm Hitogram Jadi Kita harus Tukur Seperti ini Karena alat ini Semakin diputar Ke kanan Dia akan Membesar Nanti kalau diputar ke kiri Dia akan Turun Kanannya Kita Setelah Ini berfungsi Maka kita Matikan terlebih dahulu Kemudian Kita gunakan Hands tool Steril Kita gunakan Hands tool Ingat Biasanya Teman-teman Rekan-rekan Mahasiswa Jadi Mahasiswa itu Pada saat Menggunakan Sport Yang lengan Panjang Seperti ini Maka Harus Dinaikkan Ya PagS Dinaikkan Terima kasih telah ini handspun steril tadi ada alat yang tidak steril dan ada yang steril maka kita harus berikan salah satu daripada handspun kita tangan kita itu ada yang on ada yang steril ya maka kita harus latihkan ini baik caranya begini kita tidak sterilekan kita pegang selang katheter selang daripada mesin suction nya kemudian tangan yang kita steril ini bisa dimatikan ini dulu ini tujuannya untuk pegang yang steril jadi pengambilannya kalau sudah dibakar instrumen steril dengan handspun steril kita jadi lebih sama kemudian kita sambungkan begini yang ini harus steril selang katheter ini harus steril nah kemudian tangan kita yang sebelah kiri itu bisa untuk menghidupkan mematikan dan memegang memegang apa namanya untuk tanda mengisap ya ini ada buka tutupnya dia mengisap dan tidak mengisap gitu baik setelah ini bisa kita sebelum kita masukkan ke hidung atau oral ya mulut terpaksinya kita coba terlebih dahulu kita tes kita masukkan yang pertama ke larutan desinfektor kita masukkan terlebih dahulu seperti ini ini kemudian ditutup ini untuk mengisap dilepas ya gitu oh fungsi sudah kemudian ke larutan NHCL kenapa seperti itu karena kalau hanya katheter ini hanya ada larutan safronnya yang khawatirnya pada saat masuk ke naso atau orang bisa mengiritasi atau merusak pada jaringan pasien begitu kemudian ini sudah berfungsi sudah bisa kita letakkan ini di area yang steril sebelum kita lakukan ke pasien pengisapan maka kita periksa terlebih dahulu ya untuk apa namanya mengetahui mengonskultasi ya kita pertahankan tangan kita yang setelah ini selesai kita ketahui dimana suara apnol kalau pada baru ada sekret penumpukan sekutum ataupun sekret maka kita akan bisa melakukan pengisapan kemudian mari kita lakukan pengisapan atau saksini kepada bayi ini kondisi ibu bisa dipegang kayaknya karena kalau kondisi balita seperti ini bisa dibendong atau bisa dihidupkan seperti ini dan kemudian apa namanya dipegang oleh ibunya ya kemudian seperti ini dimasukkan terlebih dahulu karena kita ketahui sudah ya ada kutum kotoran di naso nya kita lakukan sebelah kanan di dekstrak kita melakukan begini kemudian ingat tadi waktunya tidak boleh lebih dari 5 detik untuk pengisapan pada balita setelah masuk baru kita tutup ini untuk mengisap dan kemudian kita tarik sambil di putar ya hanya 5 detik tidak boleh lebih dari 5 detik kalau lebih makanya akan dapat mengurangi di dalam tubuh si balita tersebut nah kemudian kita bilas dengan larutan desinfektan seperti ini selanjutnya larutan NACL apabila terdapat sekutum terdapat sekutum di apa namanya katheter ini maka bisa kita bersihkan menggunakan kasar steril kita ambil menggunakan apa namanya handspun teh kita buang kemudian kita lakukan lagi yang kedua masukkan baru kita tutup kita tarik sambil dibutar begini tidak boleh lebih dari 5 detik kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian larutan NACL ini saya matikan terlebih dahulu yang perlu diingat saksen pengisapan seperti ini ada teori mengatakan 3-5 kali kemudian reoksigenasi diberikan oksigen tapi dengan kondisi pasien tertentu gitu ya setelah selesai proses pengisapan ini tiga atau lima kali atau sputum yang ada di dalam sudah bersih maka kita hentikan kita matikan seperti ini ya kemudian kita lepas kita taruh bengkok yang sudah kita siapkan tadi baik setelah selesai proses pengisapan maka kita bersihkan terlebih dahulu siapa tahu ada kotoran yang menempel pada wajah si balita si pasien kita bentuk bersihkan ya setelah bersih kita buang ke bengkok ya kita buang ke bengkok kemudian apa yang harus kita lakukan yang pertama kita oskultasi ulang oskultasi kembali ya kita observasi bagaimana hasil daripada pengisapan kita bagaimana nanti suara daripada paru apakah masih ada sputum kita periksa terlebih dahulu baik kemudian yang kita dokumentasikan yang pertama jumlah sputum yang kita bersihkan kemudian warna daripada sputum itu sendiri ya kemudian ketiga yaitu kekentalan dari sputum yang keempat ada yang mengatakan teori dari bau sputum tapi ingat yang kelima hasil daripada pemeriksaan kita sendiri yaitu hasil daripada oskultasi kita ya yang mungkin di awal tadi ada rongki atau rales apakah di akhir setelah kita melakukan suction kita lakukan suction apakah ada perubahan atau tidak dan kemudian jangan lupa kita harus dokumentasikan itu di buku catatan perawat kemudian ada tanggal dan nama perawatnya beserta tanda tangan yang harus kita lakukan kita tuliskan disitu sebagai bukti bahwasanya kita perawat Ahmad yang melakukan hal tersebut kemudian kita rapikan alat-alat kita kita rapikan kembali kita lepas handspunnya kita lakukan suci tangan 6 langkah setelah itu kita kita berpamitan kepada terminasi tahapan terminasi pemintaan kepada ibu baik ibu tindakan yang saksen sudah kami lakukan pengurikan Alhamdulillah sudah banyak yang bisa keluar mudah-mudahan bisa membuat segera sehat putra pandangan kalau nanti butuh bantuan lagi silahkan hubungi kami perawat Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati